Intro Assalamualaikum sahabat PLB channel Kali ini saya ingin memanen 2 stup kelulut Jenis itama Sebelum kita lanjut pemanenan madu kelulutnya Terlebih dahulu saya Mohon dukungan dari sahabat semua Untuk bantu subscribe channel ini Semuanya gratis sahabat Dan jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasinya Agar sahabat PLB Tidak ketinggalan info-info Terbaru dari saya Tentang cara budi daya lebah Baik lebah sengat Maupun lebah tanpa sengat Dan hal-hal lainnya yang bermanfaat Oke sahabat mari kita intip terlebih dahulu Madu di dalam Kotak toping Stup kelulut yang ada Di bagian belakang Oke sahabat Ayo kita coba lihat Keadaan madu di dalam toping Stup yang akan kita panen ini Ini adalah stup yang pertama Yang akan kita panen Mudah-mudahan Madu sudah mulai terisi penuh Karena sebelumnya Pemanenan terakhir adalah Lebih kurang 3 minggu yang lalu Alhamdulillah sahabat Madu sudah kembali diisi Oleh para koloni Kelulut ini Ini adalah Salah satu koloni Hasil dari perangkap Atau jebakan Yang sudah saya pindahkan Ke dalam stup budi daya Alhamdulillah Berkembang dengan bagus Mari sahabat Kita coba lihat Keadaan madu Di dalam toping Stup yang kedua Yang akan kita panen Bisa sahabat perhatikan Corong Kelulut ini sangat panjang Ini adalah Koloni Yang juga Sudah dipanen madunya Beberapa Minggu yang lalu Koloni ini adalah Koloni yang paling kuat Di lokasi Budi daya yang saya miliki Alhamdulillah sahabat Madunya pun Juga Setelah terisi semua Oleh Koloni Kelulut ini Bisa sahabat perhatikan Koloni ini sangat bagus Koloni Yang sudah berumur Lebih kurang 2 tahunan Kemarin ini adalah Koloni yang masih utuh Dalam lok Yang kemudian pecah Dan kemudian Saya pindahkan juga Ke stup Budi daya Oke sahabat Mari kita lanjut Panen madu Kelulutnya Ini Toping yang pertama Dari dua Toping yang Akan kita panen Pada kali ini Koloni Kelulut ini adalah Koloni hasil Dari perangkap Atau jebakan Yang telah dipindahkan Ke stup Budi daya Koloni ini Sudah berumur Lebih kurang Delapan bulan Alhamdulillah Koloni ini Perkembangannya Cukup bagus Sudah dipanen Sebanyak Tiga kali Panen sebelumnya Koloni ini Sangat agresif Ini menandakan Koloni yang Sudah mulai kuat Ya sahabat Sahabat bisa lihat Tangan Jari jemari saya Sudah diserang Oleh Kelulut Karena mereka Terasa terganggu Saat Pemanenan madu Untuk Budi daya Kelulut Pemasangan Jebakan Atau perangkap Adalah Menjadi Salah satu Alternatif Untuk Mengembangkan Banyak Koloni Untuk kita Budi dayakan Kita tidak harus Membeli Kita berusaha Untuk memasang Jebakan Di hutan Selain Pemasangan Perangkap Atau jebakan Cara Pengembangan Budi daya Kelulut Juga bisa Kita lakukan Dengan Cara Pemecahan Koloni Biasanya Koloni Yang sudah Benar-benar Kuat Akan Menaikkan Telur Atau Brodselnya Ke bagian Atas Atau Di kotak Topping Atau Tempat Penyimpanan Madu Dan Di saat Itulah Ketika Telur Sudah Naik Dan Sudah Dipastikan Banyak Kita Bisa Memecah Dengan Cara Membagi Brodsel Atau Telur Kelulut Dan Mengambil Sebagian Para Pekerjanya Untuk Kita Gandakan Dan Tentunya Kita Juga Harus Memperhatikan Sudah Banyaknya Telur Calon Teratu Pada Brodsel Atau Telur Kelulut Yang Sudah Naik Kedalam Topping Jika Telur Sudah Banyak Dan Telur Caltu Pun Sudah Banyak Kita Bisa Mengambil Tindakan Pemecahan Koloni Dengan Cara Mengambil Sebagian Telur Pekerja Dan Juga Mengambil Beberapa Butir Caltu Atau Telur Calon Teratu Minimal Tiga Telur Calon Teratu Agar Kita Merasa Lebih Nyaman Ketika Telah Melakukan Pemecahan Koloni Baik Sahabat Itulah Beberapa Tips Pengembangan Budidaya Kelulut Dengan Cara Memasang Jebakan Dan Memecah Koloni Kelulut Yang Kita Budidayakan Oke Sahabat Mari kita Lanjut Proses Panen Madu Kelulut Ini Saya Sudah Panen Topping Yang Kedua Topping Yang Lumayan Berisi Madu Koloni Yang Sangat Kuat Ini Sudah Beberapa Kali Saya Panen Madunya Alhamdulillah Jika Kita Telah Memiliki Koloni Yang Bagus Yang Benar Benar Sudah Kuat Insya Allah Kita Pun Akan Selalu Menikmati Kemurnian Madu Kelulut Untuk Topping Yang Pertama Tadi Sahabat Semua Saya Tidak Bisa Mengambil Video Untuk Menyelesaikan Kegiatan Aktifitas Pemanenan Madu Kelulut Karena Kelulut Di Sarang Yang Pertama Tadi Sangat Agresif Saya Tidak Leluasa Mengambil Gambar Kamera Handphone Diserang Untuk Perbandingan Kelulut Sarang Yang Tadi Sama Yang Yang Kedua Ini Sebenarnya Kelulut Yang Pertama Yang Hasil Dari Perangkap Itu Para Pekerjanya Lebih Sedikit Dari Yang Ini Tetapi Tingkat Keagresifannya Malah Melebihi Sarang Kelulut Yang Satu Ini Padahal Kalau Dilihat Dari Aktivitas Dan Jumlah Pekerja Kelulut Sarang Yang Kedua Ini Yang Sedang Kita Panen Ini Lebih Terlihat Lebih Kuat Daripada Sarang Yang Tadi Untuk Koloni Kelulut Yang Saya Budidayakan Alhamdulillah 99% Koloni Yang Saya Budidayakan Adalah Koloni Koloni Lokal Koloni Yang Saya Dapatkan Di Perkebunan Perkebunan Milik Keluarga Yang Mana Mereka Memberikan Info Kepada Saya Kemudian Saya Mengambil Tindakan Dengan Cara Membeli Pohon Yang Disarangi Kelulut Agar Yang Punya Pohon Juga Dengan Senang Hati Menjual Pohon Yang Disarangi Kelulut Tersebut Dan Memang Ada Satu Koloni Luar Yang Saya Miliki Di Lokasi Budidaya Ini Saya Membeli Dari Provinsi Sumatera Barat Untuk Mengambil Perbandingan Bentuk Fisik Dari Kelulut Jenis Yang Sama Kemudian Untuk Mengambil Perbandingan Pot-pot Madu Antar Koloni Lokal Dan Koloni Luar Tersebut Dan Setelah Saya Amati Perbandingan Koloni Lokal Dengan Koloni Luar Yaitu Koloni Dari Sumatera Barat Tersebut Saya Mendapatkan Perbandingan Sedikit Saja Sahabat Untuk Ciri Fisik Koloni Lokal Dengan Koloni Sumatera Barat Tidak Bedah Jauh Dari Jenis Yang Sama Yaitu Jenis Hetero Trigona Itama Yang Membedakan Sedikit Hanyalah Dari Ukuran Pot Madu Atau Kantung Madu Sedikit Lebih Unggul Koloni Yang Dari Sumatera Barat Mereka Lebih Memiliki Pot Madu Yang Cukup Besar Daripada Koloni Lokal Tapi Perbandingan Besaran Pot Madunya Tidak Terlalu Jauh Ya Sahabat Hanya Beda Tipis Tak Kala Bagus Koloni Lokal Sangat Bagus Untuk Kita Budidayakan Mudah Untuk Dikembangkan Dan Sederhana Dalam Penempatan Lokasi Budidaya Kelulut 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 yang Saya Budidayakan Adalah Dominan Dari Jenis Hetero Trigona Itama Karena Jenis Itama Ini Adalah Kelulut Yang mudah Beradaptasi Dengan Lingkungan Yang Baru Tidak Seperti Kelulut Besar Seperti Jenis Torasica Biami Pimriata Maupun Kelulut Lainnya Yang Mungkin Sulit Untuk Beradaptasi Di Lingkungan Sekitar Apalagi Di Lingkungan Yang Baru Yang Kurang Memadai Resin Atau Kebutuhan Getah Yang Mana Kebutuhan Resin Atau Getah Dari Jenis Kelulut Besar Tersebut Adalah Resin Damar Maupun Resin Resin Yang Keras Untuk Membangun Sarang Sarang Mereka Itulah Mengapa Saya Memilih Jenis Itama Untuk Saya Budidayakan Karena Jenis Ini Mudah Dan Sangat Cepat Beradaptasi Dengan Lingkungan Yang Baru Yang Barangkali Di Sekitar Lokasi Saya Tidak Cocok Untuk Budidaya Kelulut Besar Seperti Torasica Biami Dan Lain Lain Tersebut Karena Di Sekitar Sini Tidak Lagi Dijumpai Resin Resin Damar Makanya Saya Fokus Kepada Jenis Hetero Trigona Itama Nah Mungkin Ada Sahabat Yang Bertanya Lokasi Saya Membudidayakan Kelulut Ini Saya Berlokasi Di Desa Kampung Medan Kecamatan Basrah Kebupaten Kuantan Singini Provinsi Riau Alhamdulillah Disini Saya Bersama Rekan Rekan Di Dalam Kelompok Tani KTH Berkah Galo Galo Terus Mengembangkan Budidaya Kelulut Dan Terus Memperbaiki Atau Memperbanyak Pakan Kelulut Untuk Lebih Baiknya Produksi Madu Kelulut Kedepannya Dan Jika Sahabat Ingin Memesan Madu Kelulut Pesanlah Kepada Kami KTH Berkah Galo Galo Insyaallah Kemurnian Dan Kualitas Madu Akan Selalu Kami Jaga Untuk Kepuasan Para Pelanggan Baik Sahabat Sekian Proses Panen Madu Sambil Bincang Bincang Kiat Budidaya Kelulut Kali Ini Semoga Bermanfaat Oke Sahabat Terima kasih Telah Mengikuti Proses Pemanenan Madu Kelulut Jenis Itama Terima Kasih Kepada Sahabat Semua Salam Dari Saya Pembudidaya Lebah Basrah Salam Satu Hobi Dan Salam Silaturahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima Sampai Sampai Sampai